Intro Fet dan rokok, dua-duanya merupakan benda asing yang dimasukkan ke dalam paru-paru Disep, ya kan? Dan tentu akan menimbulkan resiko kesehatan Sama seperti halnya asap polusi kendaraan, asap karbon, dan kangkawannya Intinya segala sesuatu, selain oksigen yang masuk dalam paru-paru Tentu ada konsepensi kesehatan Tetapi kalau dikomparasi antara rokok dan vape yang lebih baik mana Itu belum pernah ada jurnal yang secara cukup bisa menjelaskan Tapi khususnya kita vape, vape ini belum diteliti secara detail Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa vape bisa menjadi substitusi yang bagus Untuk sarana menghentikan rokok Jadi setelah dia berhenti rokok, untuk menghentikan kecanduan ikotinya Dia memakai vape dengan sistem closing dose Sampai ada juga berhenti ngevape Substitusi kayak metadun kalau diobat narkotika Tetapi ada juga yang mengatakan jurnal bahwa liquid-liquid yang dibuat dan tidak terstandarisasi dengan baik Juga bisa berbahaya bagi paru-paru Dari sini kita memerlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai vape Dan untuk membuat liquid standardisasinya yang bagus